Dan gerbong kereta api telah dievakuasi dari lokasi kejadian dan Sabtu pagi dilakukan uji coba jalur rel kereta api. Ya, usai perbaikan jalur seluruh kereta api dari Daob 5, Purwokerto, Jawa Tengah bisa berangkat tepat waktu serta sesuai relasi. Seluruh lokomotif dan gerbong kereta api turangga maupun kereta api lokal sudah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Saat ini sedang dilakukan perbaikan jalur di lokasi kejadian. Perbaikan jalur kereta meliputi penggantian bantalan rel kereta api di sekitar lokasi kejadian. Pada Sabtu pagi, jalur ini juga sudah bisa dilakukan uji coba dengan lokomotif. Setelah dinyatakan aman, kereta api jarak jauh dan komotor sudah bisa melewati kembali jalur tersebut. Setelah upaya percepatan perbaikan jalur akibat kecelakaan kereta api turangga dan komotor lain Bandung Raya di Ceca Lengka, Jawa Barat berhasil dilakukan, seluruh kereta api dari Daop 5 Purwokerto, Jawa Tengah bisa berangkat tepat waktu serta sesuai relasi. Perjalanan delapan kereta yang melintas di jalur selatan yang semula diahlikan kini dapat berangkat secara normal. Kereta api serayu relasi Purwokerto, Bandung, Jakarta, Kota menjadi kereta api pertama yang berangkat pada Sabtu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Mementara itu suasana di stasiun Purwokerto sudah normal. Sejumlah kereta api yang melintasi stasiun Purwokerto menuju jalur utara juga berjalan seperti biasa. Pukul 6.30 pendapatan hari ini sudah dapat gangguan lokasi dengan kecepatan terbatas yang disesinkan. Dari keberangkatan Gauklimas Purwokerto, kereta serayu tadi pagi pada pukul 6.30 sudah berangkat tepat dengan relasi yang sesuai dengan normal. Pasca tragedi tabarkan kereta di Ceca Lengka, aktivitas stasiun Cimahi terlihat normal kembali, baik untuk tujuan lokal atau tujuan luar Bandung Raya. Namun untuk kereta lokal hanya melayani hingga stasiun Ranca Ekek. Harusnya kan sampai di Ciara Cendong itu sekitar pukul 6.00. Tapi kan karena ada yang jalur kemarin bisbakaan, jadi kita muter lewat Raya Kertop terus Cirebon gitu. Jadi sampai Ciara Cendong itu sekitar pukul jam 8.00. Oh muter, gak lewat itu. Iya, jadi ada keterlambatan. Sebelumnya pelayanan tiket sempat terkendala akibat terjadinya kecelakaan kertapi di jalur Petak, Ceca Lengka. Penumpang yang naik ataupun turun dari stasiun Cimahi adalah para penumpang lokal Bandung Raya. Sedangkan untuk penumpang yang berangkat ataupun turun dari luar Bandung Raya terjadi keterlambatan karena pengalihan jalur. Tim Liputan CNN Indonesia